Pada prinsipnya kami mendukung larangan ekspor sementara batubara karena yang kita dahulukan sekarang ini adalah kepentingan strategis nasional dimana tidak boleh ada permasalahan dari suplai batubara yang akan berdampak kepada pemadaman listrik jika memang batubaranya tidak bisa terpenuhi untuk pembangkit-pembangkit dalam negeri khususnya pembangkit-pembangkit PLN Nah oleh karena itu kami juga ingin memanfaatkan momentum ini dengan menghimbau dan mendesak kementerian ESDM agar bisa menindak secara tegas mereka yang tetap melaksanakan ekspor secara diam-diam Kami juga ingin agar kementerian ESDM menindak tegas penambang-penambang pengusaha pertambangan yang tidak memenuhi domestic market obligation DMO-nya mulai dari pencabutan izin ekspor sampai dengan pencabutan izin usaha sama sekali jadi kita minta ada ketegasan sanksi bagi para pelanggar aturan ekspor sementara atau dari pelanggar yang tidak memenuhi DMO-nya kami juga meminta saat ini adalah momentum yang tepat untuk membenahi PLN sebagai institusi yang diberi tanggung jawab oleh negara oleh amanah undang-undang untuk menyediakan supply listrik ke seluruh Indonesia PLN dalam hal ini harus membenahi manajemen pembelian dan manajemen pengaturan operasional batubaranya sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali terakhir momentum ini juga menjadi salah satu titik tolak untuk mengakselerasi penggunaan dari energi baru dan terbarukan kita harus melakukan diversifikasi energi baik itu dengan mengembangkan energi solar energi geothermal dan energi transisi yaitu gas agar kita tidak memiliki ketergantungan terhadap energi fosil dalam hal ini batubara ataupun energi fosil lainnya dalam rangka kita menciptakan kemandirian energi secara cepat tanpa ada penundaan waktu kita gunakan momentum ini agar kita bisa mempercepat pengembangan sumber-sumber alternatif energi terbarukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!